Diabetes mellitus adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi Kadar gula darah diatur terutama oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas Ada dua tipe diabetes mellitus, tipe 1 dan tipe 2 Pada tipe 1, pankreas tidak memproduksi insulin Sedangkan pada tipe 2, tubuh tidak berespon terhadap insulin yang ada sebagaimana mestinya Dan dalam perkembangannya, pankreas pun akhirnya akan berhenti memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup Diabetes dapat menimbulkan kerusakan pada mata, saraf, jantung, dan ginjal Diabetes adalah salah satu penyebab utama penyakit ginjal Setiap ginjal terdiri dari jutaan unit filtrasi kecil yang disebut nefron Pada pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol dengan baik Tingginya kadar gula darah yang berlangsung dalam waktu yang lama akan merusak nefron Apabila cukup banyak nefron yang rusak, maka ginjal tidak dapat membersihkan darah secara maksimal Air dan garam akan tertumpuk sehingga akan terjadi peningkatan berat badan dan pembengkakan pada kaki Protein akan keluar melalui urin Dan yang paling buruk adalah tertumpuknya racun sisa hasil metabolisme tubuh di dalam darah Diabetes juga merusak saraf di seluruh tubuh Salah satunya adalah saraf yang mengatur pengosongan kandung kemih Sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengosongan kandung kemih Tekanan yang dihasilkan dari kandung kemih yang penuh Akan menyebabkan urin berbalik ke belakang menuju ginjal Hal ini dapat menimbulkan citera pada ginjal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!